Oke, kembali lagi dari tips-tips kami. Selanjutnya adalah, ya, untuk di keadaan darurat lah, yaitu mengganti ban. Masih banyak, soalnya di antara para pengguna mobil yang masih nggak tahu cara ganti bannya, atau ya mereka lebih baik manggal orang aja gitu, habis dibayar. Padahal sayang sekali kalau darurat itu, kita nggak tahu apakah bakal ketemu orang, atau apakah akan ada bantuan di sekitar situ. Jadi, memang di saat-saat tertentu, kita harus ganti ban sendiri. Dan, kita akan, kami akan menjelaskan ada beberapa lokasi ban, dan cara mendongkraknya di mana. Jadi, pertama-tama, kita ada, dari EcoSport ini ada lokasi ban serbnya ada di belakang nih. Kalau yang di belakang enak. Jadi, ini tinggal covernya dibuka, tinggal buka-buka bautnya, ambil, gampang lah itu. Dan, tinggal ganti bannya ya. Terus, untuk lokasi donkraknya, lokasi donkrak ini berbeda-beda ya di tiap mobil. Untuk di sini ada yang di bawah bagasi, ada yang di tempat tersendiri, ada yang di samping. Kalau di Innova itu ada di sampingnya. Jadi, memang tergantung itulah, mobil-mobil sendiri. Dan, untuk posisinya, untuk mobil sendiri, mobil ini sendiri enak ya. Di sini, posisi donkraknya ada tanda di sini, kayak ada segitiga gitu. Jadi, tinggal di situ, taruh donkraknya, nanti diangkat. Nah, itu mah gampang ya. Tapi, ada beberapa mobil yang harus dibaca lah ini. Kalau punya mobil, dibaca ini, buku panduannya ini. Di sini ada, kalau kemarin saya di halaman 142, kalau untuk yang punya EcoSport ya. Halaman 142 tuh ada untuk, donkraknya ada posisinya, donkraknya di mananya, terus ini ada juga cara membuka banser belakangnya gitu. Nah, kalau ini kan EcoSport ya, posisi di banser belakangnya ada di belakang sini. Kalau ini kan agak convenient lah ya. Terus, kita coba ke Jazz. Kalau di Jazz ini, dia agak berbeda nih. Agak berbeda, tapi sama-sama convenient kok. Ini kenapa saya bawa. Kalau di sini, dia banser belakangnya di bawah sini. Nah, donkraknya juga di bawah sini. Nih. Kalau ini banser belakangnya, dia beda ya. Dia kaleng. Kalau yang tadi full size sama kayak dengan di bannya sendiri, bawaannya. Jadi masih, kalau itu ya aman lah. Kalau kita pakai sehari-hari gitu, nggak usah diganti lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini misalnya, apalagi yang Space Saver gitu, yang ukurannya berbeda itu harus segera diganti. Nggak boleh dipakai terus-terusan gitu. Terus, selanjutnya, ada ini. Kalau ini, bun ini dia mirip kayak, dia bukan mirip, sama kayak Innova. Dia itu posisinya, bukan di dalam, tapi di bawah. Jadi di bawah, tuh. Dia di bawah. Jadi kalau ini harus ada, yang di unscrew dulu, diputer-puter bautnya biar turun gitu. Jadi emang agak susah kalau yang di sini. Dan kalau yang di sini, dia donkraknya di dalam juga. Kalau Innova kan di samping dia biasanya. Jadi emang yang paling utama itu dibaca buku mantulnya. Soalnya setiap mobil itu berbeda ya. Kita nggak tahu, di mana aja. Setiap mobil kan pasti berbeda gitu. Jadi ya, begitulah. Dan sebentar kami akan memperagakan, cara mengganti ban. Sekarang kita akan mencoba memperhatikan, bagaimana caranya ganti ban. Cuma biar lebih seru. Kita akan challenge. Kita akan bertiga. Dengan mobil yang tepat, bannya beda-beda. Kita akan duluan-duluan ngerti ban. Siapa yang duluan? Yang menang. Yang kalah? Yang terakhir. Belain makanan siang. Ya? Oke. Oke. Siap? Doakan kami ya. Siap? Siap. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Tidak. Pertama ini kalian mesti pendorin dulu. Asong keras banget. Aduh. Eh, ini gila. Kalau lagi ganti ban. Ban yang mau digantinya, taruh bawah. Biar aman. Buat jaga-jaga. Taruh bawahnya. Karena mau udah diamkan, nanti. Gokoknya, kalian ingin aja dulu. Kalian begini dulu. Lalu taruh di tempat lainnya. Sekarang, kita gilorin. Nah, buat kalian yang gak mau kotor, kalian bisa pakai kampe mobil kalian. Kok ini teras? Gak gantengnya gerak-gerak. Ditutup lah. Nah, sebelum diangkat, mobilnya... Ini gak bisa, ini. Eh, tutup. Nah, kalau ada kendorah baru diangkat. Di mobil disediain ini, buat puternya. Karena saya capek saya duduk. Kok gak masuk locking up-nya? Aduh, barat. Ya, harusnya saya nyici mobil dulu tadi pagi. Kok perlu banget. Nah, ini. Nah, kayak gini tuh diputar-putar. Diputar aja nih, sampai habis nih. Ini murahnya panjang. Eh, gue udah-udah gak kopi, lu pasti pada bikin ban. Hahaha. Tariin, murah bin ban. Aduh, gampang. Apa-apa tangan? Gue gak usah dikit. Kalangin. Ya, kalau di Innova, kalian punya semacam sistem patrol gitu, buat turunin ban ya. Kalau ini, kalian mesti nutur murahnya. Ini kalau kalian di mobil ini, mengurangi diolis ya, itu lebih baik kalau kalian lagi berpergian, yang mungkin ya lagi mudik gitu-gitu. Lebih baik di bawah aja, karena itu jauh lebih cepat dibandingkan pake dongkrak bawaan mobil ini. Mantul. Pake putar-putar. Takkan gede. Ya, tapi kan lebih mudah-mudahan hidup. Ah, iya sih. Itu yang di ban-dorak kayaknya masih. Gak diarin. Inilah keuntungan dari ban dalam dan ban di laka. Ban dalam yang lebih untung sih. Ingat kalau gak tiba itu, sampai ban yang angka dari tanah. Tidak ingin di tanah lagi. Biar bisa dikelarin ban ya. Ini jacking point-nya yang mana ya? Pilihan hukum manual. Bukan lo. Dari yang itu. Yang DC gitu, segitunya. Apa? Pilihannya. Oke, dia nemu. Nah iya kalau kalian gak suka baca hukum manual dan gak ada tandanya kayak EcoSport. Sayang lah. Disininya tuh yang tebel gitu loh ada besinya. Itu aja kekakuinnya. Nah. Ini udah keanggut. Sayang, lepas bautnya. Asik. Makan siang gue di traktif. Tidak. Tidak. Nih. Sekarang dilepas. Kalau bautnya susah dilepas, tenang-tenang dikit kayak gini. Nah, lepas kan. Salah, panah. Salah, salah. Kalian harusnya dong rekenya bukan dari sebelah sini, guys. Eh, dong kakaknya bukan dari situ. Tidak kakaknya sih. Ingat, bantnya taruh kolom. Tegas sepatu yang telah diikinkan. Terus masukin bantnya. Sekarang renceng-renceng lagi. Tapi gak usah renceng-renceng amat. Bisa renceng tangan kalian. Ya, gimana ya? Ya, pokoknya. Nah, kayak gini udah susah diputar nih. Udah biarin aja. Kita renceng-rencengnya lagi. Kalau udah diturunin dari dongkrak. Nung, ini dongkraknya sampe turun ya. Bambang udah ngedongkrak? Udah. Kok jackingnya susah sih ini? Asli. Ah, capek. Wah. Maaf, melanggar bikin-bikin tempat duduk lah ini. Eh, ini gue jadi rompah. Gagak lo. Bukan. Ih, gak digitu nih. Enak banget. Ada apanya dia? Biar dia muter. Dongkraknya bisa pakai kunci roda. Engineering America ini. Nah, kalau udah. Sekarang kita turunin lagi dongkraknya. Nah, kalau diturunin bisa pakai tangan begini muternya. Gak usah pakai kunci. Lepas. Ngesel aku bawah bun hari ini. Gak usah ditendang. Ngalangin. Bannya udah ngangkat akhirnya. Kalian bisa lanjut kendorin. Jangan lupa kalau ngangkatin silang ya. Jangan berurutan. Gak usah apa? Kalau ngangkatin tangan doang mah gak apa-apa. Berurutan. Sekarang saatnya kita kencengin. Kenceng banget. Biar gak kenapa-napa. Sebenernya ini ada torsinya. Coba kan kita tidak mungkin bawa kunci torsi kemana-mana. Dan gue, saya kayak nyari gak ada aja. Jadi. Ya, kalau saya sih pertama kencengin. Sekenceng-kencengnya paket tangan anda. Sekuatnya. Dengan urutan silang ya. Masa bagus ya. Trisk cross. Nah. Kalau nak kenceng pake tangan. Pake kaki dikit. Beres. Gak dibalikin lagi. Gak usah dibalikin. Gak usah, gak usah dibalikin. Lu mau dibalikin lagi? Malo. Lagi ngapain dia? Nuring jangkrak. Nomor satu. Nomor dua. Nomor dua. Pada nomor ini, don't cry. Nomor dua. Nomor dua. selamat menikmati oke sekian video kali ini semoga ada manfaatnya kalau kalian bingung mengenai ya seputar gantiban atau apa boleh ditanyain di kolom komentar kalau kita bisa jawab kita jawab kalau misalkan kita ada yang salah boleh dikasih tangan juga sarannya gimana kita diskusinya di kolom komentar terima kasih sudah nonton video kali ini sampai jumpa di video berikutnya dadah oke jadi tadi kalau kalian video yang kita jalan ketiga tadi punya saya saya dongraginya dari belakang ternyata jacking poinnya salah padahal disini di bawah dikitnya berada segitiga dia udah ngasih tau posisinya disini ternyata baru enggak ternyata disini ada besinya ya ternyata harusnya disini bukan pas di asam bahannya ternyata harusnya disini bukan pas di atap bahannya Terima kasih.